Halo selamat datang di TING Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di program tentang dunia dan isinya Dan kali ini kita akan membahas tentang cewek-cewek cakep Sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen channel TING ya Semoga kita bisa mengembangkan channel TING ini lebih baik Please dukungannya Oke kita mulai Tiga cewek berikut ini bukan hanya cakep pol tapi juga pinter parah Pinternya juga gak nanggung-nanggung Dan ini dia penampakannya Are you ready? Yang pertama, kalau gak ada dia mungkin dunia internet gak akan kayak sekarang Karena dialah penemu wifi Wah, cewek cantik yang sempat dijuluki sebagai perempuan paling cantik di dunia ini Selain aktris, dia juga sekaligus penemu Yuk kita sambut Hedy Lamarr Hedy Lamarr memulai kontraknya yang menguntungkan untuk berakting di film-film Hollywood pada tahun 1937 Setelah itu dia memiliki akses untuk bersosialisasi dengan tokoh-tokoh seperti John F. Kennedy dan Howard Hughes Jadi dia sambil menunggu waktunya untuk dipanggil sutradara Hedy melakukan eksperimen Wow Dalam lingkungan ilmiah inilah akhirnya Hedy menemukan panggilan sejatinya Dia merasakan penemu itu adalah jiwanya Akan tetapi, Hedy tidak mendapatkan ketenaran dan juga kompensasi yang pantas atas ide-ide temuannya tersebut Ya, betul sekali Hedy Lamarr adalah salah satu wanita brilian yang selalu diremehkan Karena pada saat itu, para pria sangat takut terhadap Hedy Bukan hanya dia cantik luar biasa Tapi juga pinter dan brilian Penemuan Hedy Lamarr tidak diketahui secara luas sampai mendekati akhir hidupnya pada tahun 1990-an Berita tentang penemuan Hedy menyebar dan menjadikan Hedy sebagai ikon wanita dalam sains, buku komik, drama, bahkan dalam monumen modern seperti Google Doodle Menjelang kematiannya, Hedy Lamarr mengalami kegagalan dalam operasi plastik Hal itu membuatnya menjadi penyendiri dan ia kehilangan kepercayaan diri Akhirnya, Hedy Lamarr meninggal dunia dalam kesendirian meski dia pernah menikah hingga 6 kali Hedy meninggal di Florida pada tahun 2000 dalam usia 86 tahun Wanita kedua berikutnya adalah Rosalind Franklin Rosalind adalah wanita yang menemukan deoksirik bonut leak asam Tah susah, atau dikenal sebagai DNA Yang memiliki peran penting di beberapa dunia bidang keilmuan Terutama dalam biologi yang terkait dengan genetika Wanita cantik ini lahir pada tanggal 25 Juli 1920 Rosalind Franklin selalu menyukai fakta Ia berpikir logis dan sangat tepat Dan Rosalind memutuskan menjadi ilmuwan pada usia 15 tahun Wadaw Ia lulus ujian masuk Universitas Cambridge pada tahun 1938 Dan pencetus krisis keluarga Loh, kenapa begitu? Karena, walau keluarganya memiliki kemampuan ekonomi Dan memiliki tradisi jabatan pemerintahan Serta kaya raya abis Tapi, ayahnya tidak menyetujui Bahwa perempuan harus memiliki pendidikan paling tinggi Untungnya, bibi dan ibunya Rosalind selalu mendukung Rosalind Dan mendaftarkan Rosalind ke dalam perguruan tinggi Hingga ayahnya pun menyerah Dan ikut membiayai Rosalind sampai ia lulus Good job dad! Selama dalam kunjungan profesional ke Amerika Serikat Franklin merasa sakit yang segera diketahui sebagai kanker rahim Tapi, dia tidak berhenti disitu saja Ia terus berkarya sampai dua tahun berikutnya Melalui tiga operasi dan juga kemoterapi eksperimental Dan remisi sepuluh bulan Wow! Ia berkarya sampai beberapa minggu sebelum akhirnya kematiannya Pada tahun 1958 pada usia 37 Dan meninggal pada 16 April 1958 Bersama dengan Francis Kirk Rosalind melakukan penelitian tentang struktur DNA Yang terkenal hingga sekarang Wanita cantik berikutnya Bernama Sofia Fazilevka Kovalevishkaya Susah namanya ya Tapi yang gila Sofia bukan hanya cantik Tapi juga bintang Karena Sofia adalah perempuan pertama Rusia Yang menjadi ilmuwan besar matik-matika Yang berkontribusi dalam analisis persamaan diferensial Dan juga mekanik Wow! Canggih! Yes! Ia wanita pertama yang ditunjuk menjadi guru besar di Eropa Utara Dan ia juga salah satu wanita pertama Yang bekerja sebagai editor dalam sebuah jurnal ilmiah Sofia yang lahir pada 15 Januari 1850 Dan menyukai tentang hal-hal yang berhubungan dengan matik-matika Hingga pada usia 11 tahun dia berhasil melakukan operasi matik-matika yang sangat kompleks Dan dia menulis kalkulus formula di dinding kamarnya Gokil sih ini Suatu kali ia diberi buku fisika pada usia 14 tahun Dan berhasil menghabiskan bacaannya hanya dalam satu hari saja Sofia meninggal karena komplikasi influenza oleh bakteri pneumonia Pada tahun 1891 pada usia 41 Setelah kembali dari perjalanan wisata ke Genoa Ia dimakamkan di Solna, Swedia Alright! Itu dia 3 wanita bukan hanya cantik aja Tapi juga pinter banget Sampai ketemu di dunia dan isinya di topik yang lainnya ya Jangan lupa untuk likes, komen, dan juga subscribe channel Ting Semoga channel Ting terus mengembangkan dan semakin bagus Terima kasih sudah menonton Ting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye!